Hai Nah sobat di video kali ini saya akan mengganti ini ya Nisa kelar serut kelapa yang sudah rusak ini akan saya ganti dengan yang baru ya nah pertama-tama sebelum ganti pastikan kita harus beli skagel dulu ya atau saklar yang sama persis biasanya di toko elektronik banyak dijual ya seperti ini ya kalau bisa harus sama ya agar kalian tidak kesulitan pemasangannya dan lalu kita copot kabelnya ya pakai solder nah sebelum kalian mencopot kabelnya kalian harus mengingat-ingat kabelnya ya posisinya dimana kabel warna apa itu harus diingat-ingat ya jangan sampai keliru kalau nanti keliru parutan kelapa enggak akan mau berputar nah setelah itu proses pemasangan saklar kita kasih timah dulu pada saklar yang baru di kaki-kakinya ya nanti agar mempermudah pada saat pemasangan kabel ya jangan lupa diberi pelindung selongsong kabel supaya dia tidak menyentuh bodi kalau sampai menyentuh bodinya nanti bisa nyetrum sahabat nah sudah selesai sekarang kita pasang saklarnya ya kebanyakan kerusakan dari selut kelapa ini adalah pada saklarnya soalnya saklar itu sering kecipratan air santan ya nah cara pemasangnya seperti ini kita samakan dengan yang asli ya pertama-tama kabelnya kita beri timah dulu nah seperti ini lalu kita tempelkan ke saklar lalu kita conyok pakai solder nah udah kan dan perlu diingat kabel tidak boleh terbalik sobat harus sama seperti awal nah sekarang sudah selesai cukup mudah bukan nah kita rapikan lalu kita coba sobat kita colokkan ke listrik nah colokkan nah posisi off kita colokkan lagi lalu kita cek apakah dia sudah beres nah sudah beres sobat sudah mau berputar nah gimana sobat cukup mudah bukan nah kita lihat dulu ya video dari saya semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua nah itu dulu video selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua oke salam hantri teknik